Seorang tentara Israel ditangkap oleh IDF setelah menembak mati seorang petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun di dekat desa Asawiyah di tepi barat utara pada hari Sabtu. Menurut IDF, tentara Israel ditangkap pada hari Minggu untuk tujuan penyelidikan menyusul konfrontasi yang berkembang pada hari Sabat antara sejumlah warga Palestina dan warga sipil Israel di dekat pemukiman Rehelim di distrik Samaria. Ia menambahkan bahwa diduga seorang tentara IDF yang sedang cuti menggunakan senjata militernya dan menembakkannya selama insiden tersebut menyebabkan kematian warga Palestina. Sebuah video yang diambil pada hari Sabtu menunjukkan empat pemukiman Israel mengenakan pakaian putih, kipa putih di dekat kebun zaitun dekat pemukiman ilegal Rehelim. Video tersebut juga memperlihatkan salah satu dari mereka menembakkan senapan serbu miliknya namun tidak mengungkapkan sasaran tembakannya. Pengacara yang mewakili tentara tersebut yang dicurigai atas pembunuhan Saleh mengklaim bahwa ia diserang oleh sejumlah warga Palestina yang melemparkan batu ke arahnya dan keluarganya saat mereka sedang mendaki di ladang dekat pemukiman tempat mereka tinggal. Namun menurut The Times of Israel, Adka seorang aktivis anti permukiman menegaskan bahwa bukti video menunjukkan bahwa para pemukim tidak berada di dekat pemukiman Rehelim selama insiden penembakan yang ditunjukkan dalam rekaman tersebut dan mereka juga tidak berada di lokasi manapun. Lebih lanjut, ia menuduh bahwa pemukim ekstremis telah mengambil keuntungan dari serangan terhadap Gaza sejak 7 Oktober setelah perlawanan Palestina memulai operasi banjir Al-Aqsa terhadap Israel, sebuah serangan mendadak yang memiliki banyak cabang termasuk infiltrasi ke Israel. Organisasi Hak Asasi Manusia Israel, Yazdin, pekan lalu mengkonfirmasi bahwa pemukim ekstremis Yahudi di tepi barat yang diduduki dilindungi oleh tentara Israel telah melakukan lebih dari 100 serangan terhadap warga Palestina sejak 7 Oktober. Serangan tersebut dilaporkan terjadi di 62 lokasi berbeda di tepi barat. Dalam sebuah pernyataan bersama 30 organisasi nirlaba, termasuk Beth Selem, mereka mengeluarkan pernyataan yang menyerukan komunitas internasional untuk menghentikan gelombang kekerasan pemukim yang didukung negara yang telah menyebabkan dan mengarah pada pemindahan paksa komunitas Palestina ke wilayah mereka. Mereka mengatakan bahwa tidak kurang dari 13 komunitas pengembala telah mengungsi dan lebih banyak lagi yang terancam terpaksa mengungsi jika tidak ada tindakan yang diambil. Kementerian Kesehatan Palestina terkini mengumumkan bahwa setidaknya 125 warga Palestina telah terbunuh di tepi barat yang diduduki sejak 7 Oktober. Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton